Tim pemenangan Prabowo-Hatta menggelar kampanye dan pernyataan dukungan. Kampanye digelar di lapangan Lui Liang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada kampanye ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik dua program unggulan Capres Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Fadli mengatakan Indonesia tidak memerlukan program pelayanan masyarakat tak mampu seperti yang digalang dalam Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang jadi unggulan Jokowi dan JK. Menurut Fadli, warga miskin tak memerlukan Kartu Indonesia Sehat karena saat ini sudah ada BPJS, di mana masyarakat miskin sudah bisa berobat gratis. Demikian juga dengan Kartu Indonesia Sehat Pintar. Karena saat ini, dana pendidikan Indonesia sudah cukup besar. Fadli mengatakan pihaknya mengincar kemenangan hingga 70% pada Pilpres 9 Juli. Kita tidak butuh Kartu Sehat. yang kita butuhkan adalah kalau orang sakit bisa ke rumah sakit. Orang yang tidak mampu bisa gratis. Betul? Dan itu sudah ada sistemnya, sudah ada BPJS. Jadi tidak perlu Kartu Sehat lagi. Kita juga tidak perlu Kartu Pintar. Karena sekarang ini, dana pendidikan kita paling besar. Wajib belajar 9 tahun nanti 12 tahun. Ya kan? Jadi sudah ada dana pos. Jadi orang bisa sekolah. Tidak perlu lagi Kartu. sehat. mencari Terima kasih.